Sekarang kita lanjut soal yang kedua Diketahui dua buah bilangan yang memiliki hubungan sebagai berikut Bilangan pertama dan bilangan kedua jika dijumlahkan hasilnya tidak lebih dari 4 Bilangan kedua nilainya tidak kurang dari kuadrat bilangan pertama dikurangi 4 Sketchalah grafik yang menunjukkan daerah penyelesaian yang mewakili bilangan tersebut Kita akan menggambar sketch grafik yang menunjukkan daerah penyelesaian yang mewakili bilangan tersebut Nah sekarang langkah pertama yaitu kita buat dulu model matematikanya Nah untuk model matematika pada contoh soal yang kedua ini Kita sudah bahas pada video pembahasan sebelumnya ya Tentang konsep sistem pertidaksamaan 2 pada baru Diulang sedikit ya Untuk membuat model matematika langkah pertama yaitu pengisalan Kita misalkan dulu X nya itu adalah bilangan pertama dan Y bilangan kedua Nah sekarang kita tuliskan dulu model matematikanya Bilangan pertama dan bilangan kedua jika dijumlahkan hasilnya tidak lebih dari 4 Artinya X tambah Y tidak lebih dari 4 Artinya kurang dari atau sama dengan 4 Ini pertidaksamaan pertama Oke kemudian bilangan kedua nilainya tidak kurang dari kuadrat bilangan pertama dikurangi 4 Bilangan kedua itu Y Berarti Y Nilainya tidak kurang dari Berarti Tidak kurang artinya lebih besar atau sama dengan Kuadrat bilangan pertama berarti X kuadrat Dikurang 4 Oke Untuk pembahasannya ini kita sudah buat pada video pembahasan sebelumnya ya Oke Nah sekarang kita akan sketsa grafiknya Nah Untuk sketsa grafik artinya kita buat Grafiknya yang pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan kedua Oke kita gambar yang pertama ya Kita cari titik potongnya Caranya kita ubah dulu ke bentuk persamaan Artinya X tambah Y Sama dengan 4 Oke Untuk pertidaksamaan pertama ini kita ubah ke persamaan Kemudian kita cari titik potongnya Oke Di sini yang pertama itu X Sini Y Baru di sini X, Y Oke Nah sekarang Titik potong semua Y Ketika X sama dengan 0 Jika X nya 0 artinya kita tutup X Berarti Y sama dengan 4 Artinya X, Y 0, 4 Oke Titik potong X Untuk Y sama dengan 0 Oke Berarti di sini Y nya 0 Untuk mencari titik potong sumbu X Jika Y nya 0 kita tutup Y Berarti X sama dengan 4 Kita tulis 4, 0 Oke Nah sekarang kita Berbeda dengan per Ini persamaan Ini ya Ini pertidaksamaan kuadrat Kenapa kuadrat Kenapa kuadrat Karena pangkat tertingginya adalah 2 Ini 2 ya Pertidaksamaan pertama itu adalah pertidaksamaan linier Karena pangkat tertingginya adalah 1 Oke Nah Untuk menggambar grafik Ini kita ubah dulu persamaannya ya Ke bentuk persamaan berarti Y sama dengan X kuadrat Kurang 4 Nah Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat Tangkat tertingginya ya Itu akan melengkung ya Bentuk parabola Nah sekarang Untuk menggambarnya Kita butuhkan Ada Minimal 3 titik Yang pertama itu titik potong sumbu X Titik potong sumbu Y Dan titik puncak Oke Sekarang yang pertama Kita cari dulu Titik potong Atau disingkir Titik potong sumbu X Kita cari dulu sumbu X Kapan kita peroleh titik potong sumbu X Ketika Y nya sama dengan 0 Oke Artinya Y sama dengan 0 Kita ubah Atau substitusi Y sama dengan 0 Artinya 0 sama dengan X kuadrat kurang ke 4 Jika dibalik Kita peroleh X kuadrat kurang ke 4 Sama dengan 0 Oke Nah sekarang ini kita faktorkan Pemfaktoran itu kita pelajari Di SMP ya Atau MTS Caranya bagaimana Coba perhatikan ini ya Sama dengan 0 Cari 2 bilangan Dan jika dikali hasilnya minus 4 Jika di jumlah hasilnya Karena di depannya X itu tidak ada Berarti 0 Berapakah itu Saya ulang ya Jika dikali Dapat minus 4 Jika di jumlah Dapat 0 Bilangan berapakah itu Ini 2 bilangan ya Oke benar Plus 2 Dan minus 2 Kenapa? Kita Coba yang perkelia ya Plus 2 kali minus 2 Oke benar Minus 4 Plus 2 tambah minus 2 0 Itu 0 Karena tidak ada X Oke Nah Jadi kita peroleh X sama dengan minus 2 Atau X sama dengan 2 Kenapa? Karena Ini X tambah 2 Sama dengan 0 Plus 2 Pindah jadi minus 2 Nah begitu pun ini X kurang 2 Sama dengan 0 Minus 2 Pindah jadi plus 2 Oke Jadi untuk titik foton sumbu X Kita peroleh Titik koordinatnya Minus 2,0 X,Y Minus 2,0 X nya juga 2,0 Oke Jadi ada 2 titik potong Untuk sumbu X Y itu minus 2,0 Dan 2,0 Oke Nah sekarang Kita cari lagi titik potong Sumbu Y Kita cari disini ya Kita batas gini Nah kita cari disini Tipot Sumbu Y Ya ini sumbu Y Ini ketika X nya sama dengan 0 Oke Artinya apa? Kita substitusi X Sama dengan 0 disini Berarti kita peroleh Y sama dengan 0 Kuadrat dikurang 4 Oke Berarti sama dengan 0 0 pangkat 2 0 kurang 4 Minus 4 Artinya Titik koordinatnya X nya 0 Y nya minus 4 0, minus 4 Sekarang satu lagi ya Yang kita butuhkan adalah Titik puncak Kita simbolkan TP Atau titik Puncak Itu Rumusnya sama dengan Min Min B per 2 A Min D per 2 A Min D itu B kuadrat Kurang 4 AC Per 2 A Oke Ingat ya Rumus titik puncak Min B per 2 A Koma Min B kuadrat Kurang 4 AC Per 2 A A nya B nya C nya berapa Kita lihat disini Ini kan berbentuk Y sama dengan A X kuadrat Tambah B X Tambah C Jadi kita peroleh A nya itu sama dengan Koefisien X kuadrat Itu adalah 1 Berarti kita peroleh Disini ya Kita tulis disini A nya sama dengan 1 B nya berapa Koefisien X X nya ada tidak Karena tidak ada berarti 0 Berarti B nya 0 C nya Yang tidak ada pada B nya Atau konstanta adalah Minus Ingat ya Selalu Ikutkan tandanya Berarti minus 4 Nah inilah A B C Yang disubstitusi ke sini Ini kita tulis disini ya Berarti Minus D nya tadi berapa Oke 0 0 Per 2 kali A nya berapa Oke 1 Koma Min B kuadrat Oke 0 Kuadrat Kurang 4 A nya berapa 1 C nya minus 4 Seperti 1 kali Ingat ya Kalau minus Kita kasih kurung Minus 4 Nah per 2A Oke Sorry ya Miring Tidak apa Penting mudah dipahami 0 Per 2 kali 1 2 Min 0 Per 2 Oke Tetap 0 Tetap 0 ya Ini lagi 0 kurang Minus 4 Kali 1 Minus 4 Minus 4 Dikali minus 4 Oke Plus 16 Berarti Plus 16 Dibagi 2 Oh sorry ya Disini bukan 2 Per 4A Sorry ya Ada kesalahan sedikit Ini 4A Minus 4 Dikali 1 Tadi minus 4 Ingat ya Untuk perkalian Ini 0 Kuadrat Itu nilainya 0 Kurang 4 Kali 1 Kali minus 4 Pertanyaannya Yang mana duluan dikerja Kurang atau Kali Oke benar Kali dulu ya Jadi yang dikali adalah 0 nya nanti di belakang Minus 4 Kali 1 Minus 4 Minus 4 Dikali minus 4 Plus 16 Nah sekarang 0 Tambah 16 Oke 16 ya Ini tetap ada minus 16 16 dibagi 4 Oke 4 4 kali minus Oke minus 4 Jadi diperoleh Titik puncak Puncaknya 0, minus 4 Nah sekarang Kita gambar Titik-titik yang kita butuhkan adalah 0,4 4,0 Minus 2,0 2,0 0, minus 0, minus Ini sama ya 0, minus 4 Kebetulan sama Oke Sekarang kita gambar ya Kita hapus dulu ini Ingat ya Yang kita butuhkan 0, minus 4 4,0 0, minus 0, minus 0, minus Dan Ini ada 2 Tadi ya Min 2,0 Dan 2,0 Oke Kita hapus dulu Oke Nah sekarang Kita akan Menggambar Atau Sketch Grafik yang menunjukkan Daerah penyelesaian Yang mewakili Bilangan tersebut Oke Coba perhatikan ya Cara menggambarnya Kita pakai skala 5 Oke Kita misalkan di sini Berarti 8 Ya 4 3 2 1 0 1 2 3 Belum sampai ya Oke Kita akan Gambar Grafiknya ya Sini Sini juga Harus ya Nih Kita gunakan Skala 4 1 2 3 4 Sini 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 juga 4 Ya 1 2 3 4 Di sini Supaya gambarnya ini Supaya gambarnya cantik Kita samakan Sekaranya Oke Nah sekarang di sini 1 1 1 2 3 4 Ini sumbu X 1 2 3 4 Ini sumbu Y Oke Di sini 0 Di sini Minus 1 Minus 2 Minus 3 Minus 4 Di sini Minus 1 Minus 2 Minus 3 Minus 4 Nah sekarang Kita akan menggambar grafik yang pertama Yaitu 0,4 X nya 0 Y nya 4 Berarti di sini ya Dengan 4,0 Berarti di sini Nah Karena dia garis lurus Ini partidaksaman yang pertama ya Berarti tinggal di Garis Oke Nah Sekarang untuk Grafik fungsinya Tadi Masih ingat ya Minus 2,0 2,0 Dan titik Ini adalah Titik potong sumbu X Titik potong sumbu X Tadi ada 2 ya Minus 2,0 Dan 2,0 Yang ini Nah Titik potong sumbu Y Berarti yang memotong sumbu Y itu adalah 0,X nya 0 Koma min 4 Yang ini Oke Ini adalah titik potong sumbu Y Titik puncaknya Juga 0,4 Oke Berarti sama Tetap di sini ya Nah sekarang Untuk mengembar grafik Fungsi kwadrat itu Melengkung ya Berarti kita Melengkung Berarti kita gambar di sini ya Ini menyentuh Grafik Menyentuh titik-titik ini Berarti kita gambar Oke Maaf ya Gambarnya kurang bagus Kurang tepat Oke Ini nanti di sini Kita gambarnya Ini nanti sama ya Gambarnya ke sini Ini menyentuh Sampai di sini Oke Nah sekarang Daerah manakah yang akan diarsir Kita akan sketch Grafiknya ya Kita akan mencari daerah penyelesaiannya yang mana Nah coba perhatikan tadi Pertidaksaman pertama X tambah Y Lebih kecil Atau sama dengan 4 Jadi coba perhatikan Gambarnya ini Jika dia lebih kecil Berarti dia ke Bawah ya Berarti arsirannya ini Coba perhatikan Arsirannya ini ke Arah Bawah ya Kenapa? Karena dia lebih kecil Cara termudahnya Kita bisa Uji titik 0,0 Oke 0 tambah X tambah Y X nya 0 Y nya 0 0 tambah 0 0 Apakah 0 lebih Apakah 0 lebih kecil Atau sama dengan 4? Oke benar Berarti ini kena arsirannya Nah Untuk Grafik fungsinya Tadi Y Lebih besar Atau sama dengan Jika dia lebih besar Berarti Arsirannya ke atas Ini ke atas Oke Ini dia Ini semua diarsir ke atas Ke atas Ke sana ini Ini Ke atas Ini Ke bawah Yang manakah dia arsirannya yang 2 kali? Oke Yang ini ya Ini kita arsir 2 kali Oke Nah pertanyaannya Kenapa disini? Coba kita lihat daerahnya Yang pertama Kenapa bukan yang disini Di bawah? Karena Dia tidak terkena arsiran yang Kufanya ya Yang fungsi kuadrat Fungsi kuadrat tadi ke atas Dia tidak menyentuh ke bawah Nah kenapa disini tidak? Karena ini tidak disentuh Oleh Ini Yang garis Lurus ya Ini juga kenapa tidak? Karena ini tidak kena Ini juga tidak kena Jadi Daerah penyelesaiannya adalah Yang 2 kali Kena arsiran Kenapa 2 kali? Karena ada 2 Per Tidak kesamaan Jadi disinilah Daerah Penyelesaiannya Oke Bisa ya? Tidak kesamaan